Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung buat saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga tolong klik-klik lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini kesempatan kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal memulai dari account market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 975 bilion dollar atau naik sekitar 4,26% Nah Bitcoin sendiri di angka 19.200an, Ethereum 1628, BNB 279, XRP 0,33, Cardano 0,47, Solana 32, dan Dogecoin ada di rutin ke 10 dengan harga 0,06 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo kenaikannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 7 persen So, itu adalah outlook sementara dari berupa topcoin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah yang pertama guys, ini adalah berita yang menurut saya cukup menarik ya China agrees to pay for Russian gas in rubles and yuan Jadi setelah kemarin Rusia memotong atau shut down pipa gas yang mengalirkan gas ke Eropa Kali ini, karena China merupakan salah satu negara yang termasuk cukup dekat gitu ya dengan Rusia, cukup akrab Mereka, karena sekarang nih guys, untuk transaksi internasional ya itu rata-rata masih menggunakan US dollar Jadi mereka masih sangat bergantung gitu kan dengan US dollar Tapi karena ada dua negara yang juga termasuk negara besar, China dan Rusia Mereka merasa, kayaknya mereka udah sekarang gak perlu lagi bergantung ke US dollar Karena mereka sekarang sudah menyetujui kesepakatan untuk membayar ekspor-impor gas menggunakan ruble dan yuan Jadi 50-50 guys Oke, jadi ini mengurangi ketergantungan mereka terhadap US dollar Nah tentunya ini adalah sebuah hal yang menarik guys Kalau misalnya ternyata nanti mulai banyak negara-negara yang melakukan hal yang serupa Apakah ini akan bisa menjadi katalis untuk menggeser US dollar sebagai reserve currency Apakah menurut kalian akan sampai tahap ke sana atau masih terlalu awal? Ya ini mungkin masih belum seberapa ya guys, baru ada dua negara Tapi yang perlu kalian keep in mind adalah ini dua negara besar guys, China dan Rusia Tidak lagi menggunakan US dollar dalam ekspor-impor gasnya Oke, terlebih lagi ya yang sekarang akrab ke Rusia itu gak cuma China India juga kemarin memberikan kisih-kisih gitu ya Bahwa mereka juga ingin mengakrabkan diri ke Rusia Dan bisa jadi juga akan melakukan hal yang sama Who knows gitu ya Apakah menurut kalian dengan adanya berita-berita seperti ini Akan mempengaruhi dollar index? Who knows guys Tapi harusnya sering banyak ada pengaruhnya ya Karena kita melihat US dollar juga udah sangat over extend Dengan adanya berita-berita seperti ini Bisa jadi kita melihat dollar index sedikit cool off Alih sedikit koreksi Yang tentunya itu adalah yang kita harapkan sebagai seorang investor crypto Ataupun misalnya kalian stock market Karena biasanya kalau US dollar itu terkoreksi Ya cenderung baik stock market US maupun cryptocurrency itu bakalan meroket Gitu ya Jadi itu adalah hal yang pertama Kemudian yang kedua Seba Bank to provide Ethereum staking services to institutions Jadi kita sudah dekat sekali dengan merge Ethereum Yang katanya guys rumornya kemarin itu digeser menjadi tanggal 13 Yang awalnya 15 September Tapi dikabarkan bisa jadi digeser ke 13 Tapi itu masih belum digaransi guys Jadi rangenya antara 13 sampai 15 September Mergenya akan terjadi Jadi mereka akan mengganti dari proof of work Menjadi proof of stake Dan dengan adanya hal itu Banyak sekali platform-platform digital currency Seperti salah satunya adalah Seba Bank Itu sudah melaunching Service untuk melakukan staking Ethereum Kepada para institusi Oke Dan ini tentunya juga adalah berita baik Semakin banyak uang institusi yang masuk Ya otomatis Uang-uang mereka itu uang-uang besar gitu guys Dengan mereka-mereka ini bisa masuk Ya tentunya akan berpengaruh baik ke harganya Gitu kan Jadi simpelnya semakin banyak Adopsi yang terjadi Semakin banyak exposure crypto Ke pemain-pemain besar Seperti para institusi Negara-negara yang sudah mulai mengadopsi juga Cryptocurrency Ya tentunya Itu adalah yang kita harapkan Sebagai seorang investor cryptocurrency Mulai diadopsi Walaupun kita mungkin belum bisa kategorikan ini Sebagai adopsi massal Tapi kita on the way menuju ke sana guys Oke justru saat-saat seperti inilah Ketika kita masih dalam progresnya Itu adalah saat-saat terbaik untuk start berinvestasi Ketika kalian menunggu dia sudah diadopsi massal Semuanya sudah menggunakan Ethereum, Bitcoin Untuk melakukan transaksi Ya pada saat itu kemungkinan kalian sudah sedikit terlambat gitu Walaupun bukan berarti kalian gak bisa menghasilkan cuan lagi ya Tentunya bisa Tapi mungkin harganya sudah jauh melampaui harganya sekarang Jadi sekali lagi guys Ketika kalian berinvestasi di dunia cryptocurrency Salah satu hal terpenting yang perlu kalian lakukan Adalah bersabar dan punya orientasi jangka panjang Oke Jadi ini juga adalah berita baik untuk hari ini Nah sebelum kita masuk ke chart Untuk kalian yang mencari platform untuk melakukan transaksi cryptocurrency Baik kalian mau trading future, spot Atau kalian mau copy trading, grid trading Semuanya bisa kalian lakukan di BinkX Selain itu juga mereka lagi ngadain event yang sangat menarik Dimana kalian bisa trading di spotnya BinkX Tanpa ada fee Jadi zero fee Gak ada biaya sama sekali Dan ini dia laksanakannya di tanggal 7 September 2022 Hingga pemberitahuan lebih lanjut Jadi belum ada batasnya Kalian bisa nikmati kesempatan ini Apalagi kalau kalian scalper ya Kalian cuma mainnya dapatnya tipis-tipis Ini adalah sebuah hal yang pasti akan membantu kalian Gak ada fee sama sekali Kalian bisa trading spot di BinkX Selain itu juga kalian akan mendapatkan hadiah deposit Dan ini juga terbatas ya Cuma kurang lebih 12 hari Kalau misalnya kalian deposit 100 USDT Kalian akan dapat bonus 10 USDT Sampai seterusnya Kalau misalnya kalian deposit 2.000 Bisa dapat 200 USDT Deposit 5.000 dan seterusnya Alat-alat itu 10% Dari total yang kalian depositkan Caranya gampang Kalian cukup mendaftar dengan link Yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah Kemudian kalian deposit Dan kalian bisa dapatkan 10% dari total deposit kalian Itu gede banget guys Apalagi kalau model kalian besar Minimal 1.000 USDT Ya kalian dapat 100 USDT dengan cuma-cuma Alat-alat 1,4 juta dengan cuma-cuma Kenapa tidak gitu kan Jadi bisa kalian manfaatkan Langsung aja kalau kalian tertarik Bisa kalian langsung daftar aja dengan link Yang ada di kolom description box di bawah Selain ada hadiah-hadiah di sini Kalian juga berkesempatan memenangkan Reward hingga 6 jutaan rupiah So Itu adalah beberapa data dan berita hari ini Yang ingin saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chart guys Dan saya akan mulai dari Dolar Index terlebih dahulu Nah so far Tentunya kita masih melihat Dolar Index masih mencoba untuk Membuat higher high lebih tinggi Tapi Ini tidak mengubah fakta Bahwa kita sudah melihat Pelemahan momentum terus terjadi Oke Kalian bisa lihat di weekly chart Kalian bisa lihat di daily chart Kalian bisa lihat di 4 hour chart Semuanya menunjukkan hal yang sama Di indikator RSI sudah menunjukkan Bearish divergence yang cukup lama Bahkan kalau kalian perhatikan Kita sudah membuat 3 higher high Dan 3 lower high Di indikator RSI Nah itu dari segi Indikator Nah kalau kita lihat dari segi Price actionnya Tentunya kalian juga ada sedikit Banyak tahu ya Saya expect ini adalah sebagai Sebuah rising wedge Oke Dan sekarang sebenarnya Kita sudah sempat breakdown Dari Lower trend line nya Which is adalah Berita baik harusnya guys Jadi Kalau misalnya kita zoom in ke 1 hour chart Kita sedang dalam tahap retest Dan kalau kita mampu Breakdown lagi dari area disini Saya rasa kita akan mendapatkan Semacam Koreksi yang cukup dalam guys Oke Karena kita sepertinya juga Sudah over extend Terlebih lagi kalau misalnya Kita mampu break Di bawah area disini Di sekitaran 109,2 Dan kemudian konsolidasi Di bawah area ini Maka menurut saya Ini adalah pertanda Kita sepertinya akan Kembali untuk Nge-retest Minimal ke area Trend line besar disini guys Oke Jadi ini yang bisa saya lihat Di US dollar sekarang Oke Untuk konfirmasi Lebih lanjutnya Saya ingin melihat Dia untuk breakdown Di bawah area major Support disini Di sekitaran 109,2 Kemudian kalau kita Sudah mampu breakdown Di bawah area tersebut Konsolidasi Nah ini adalah pertanda Yang sangat baik Dan kemungkinan besar Kita akan melihat Dollar index itu Terkoreksi cukup dalam Target saya menuju Ke sekitaran 106,1 Tapi tentunya kita Perlu nanti Update lagi Kira-kira penurunannya Apakah terlihat cukup Impulsif Atau cenderung Korektif Karena kalau korektif Bisa jadi kita Tidak akan sampai ke sini Tapi hanya akan menuju Ke beberapa key level Di sekitaran area disini Oke jadi itu Dari segi dollar index So far kita lihat Oke kita sudah mendapatkan Ada breakdown Dari potensial rising wage nya Jadi itu adalah berita baik Untuk stock market Maupun cryptocurrency Nah sekarang kita masuk Ke chart nya Bitcoin Nah untuk daily chart nya sendiri Seperti yang kalian juga Sudah ketahui mungkin Bahwa kita Kembali closing Di area 19 ribuan guys Ini juga yang saya sampaikan Saya harapkan terjadi Ke bitcoin Dalam beberapa hari ini Dimana saya gak pengen Ngeliat bitcoin itu Struggling Dan closing beberapa Daily candle Di bawah area ini Karena ini berarti Kemungkinan besar Kita bakalan mampu Untuk membuat Lower low yang baru Saya pengennya Ngeliat dia langsung Dalam 1-2 hari ke depan Closing lagi Di atas 19 ribu Kalau misalnya kalian nonton Video kemarin Harusnya kalian tahu Dan kita persis Melakukan hal tersebut guys Jadi itu Sudah ada satu Indikasi yang baik Oke Nah kalau kita zoom in Kalau kalian yang nonton video Saya semalam Juga kalian pastinya Sudah sedikit banyak Tahu ya Bahwa di 5 minute chart Saya sampaikan Guys saya Expect disini Ada semacam Falling wedge Udah start Untuk tercipta Gitu ya Diikuti juga Dengan adanya Bullish divergence Di indikator RSI Ini adalah peluang Untuk melakukan Sculping Kalau misalnya Kalian ada Ikutan masuk Harusnya kalian Udah mencapai target Kalian di sekitar 19.100 Sampai 19.200 Jadi congratulations Kalau misalnya Kalian ada Ikutan masuk Tapi kalau misalnya Kalian belum sempat masuk Ya saran saya Ditahan dulu Oke Jangan buru-buru Walaupun memang kita melihat Ada momentum Yang cukup baik disini Tapi bukan berarti Kalian langsung masuk Tanpa ada setup Gitu ya Lalu yang berikutnya Bisa terjadi apa Nah so far Yang bisa saya lihat terjadi Adalah kita mendapatkan Semacam konsolidasi Di sekitaran area disini Oke Mungkin kita akan Consolidate Dan kembali Nge-retest Area trendline disini Oke Dan ini bisa menjadi Setup yang baik gitu Kalau misalnya Kalian pengen juga Sculping Untuk masuk Kalau untuk swing thread Gitu ya Kalau untuk swing thread Saya pribadi Masih akan mencari Salah satu Dari kedua setup ini Antara Saya memang dikasih Ada pattern Yang jelas disini Mungkin ada double bottom Oke Atau misalnya Saya ada dikasih Potensial Setup yang lainnya Di sekitaran sini Triple bottom Inverse side and shoulder Apapun itu Saya mungkin akan masuk Atau Kalau misalnya Kita langsung break Di atas area disini Nah saya tinggal menunggu Bullish continuation patternnya Dan dari sini Saya akan Masuk Oke Kalau misalnya Kita mampu break Di atas area ini Tentunya itu adalah Indikasi yang cukup baik Dan menurut saya Chancenya cukup besar ya Kalau kita mampu kali ini Break di atas area disini Chancenya cukup besar Menurut saya minimal Kita akan kembali Nge-retest Ke sekitaran area 20.700-800 Sebagai next area Major resistance Tapi tentunya Untuk hadangan utamanya Sekarang Pertama ada di sekitaran 19.500-19.600 Yang sebelumnya Kalau kalian perhatikan Berkali-kali itu Menahan harga Bitcoin Jadi untuk For our chart Secara price action So far juga so good Kita melihat ada Semacam pergerakan Yang cukup impulsif disini Yang kita tunggu berikutnya Adalah semacam konsolidasi Gitu ya Mungkin kalian Kalau selain Memanfaatkan trendline disini Kalian juga mungkin bisa Menambahkan Fibonacci retracement Mungkin Kalian mencari Area-area pentingnya Mungkin ada sekitaran 0.382 Atau 0.5 Ini Dan dari sini Mungkin kita bisa Atau saya pribadi Akan melihat lagi Apakah ada setup Intercepta disini Ataukah Saya akan Menunggu Salah satu dari dua Scenario yang tadi saya sebutkan Sudah terjadi Jadi Yang sudah Ikutan scalping kemarin Ya sudah Di take profit dulu Gitu ya Gak usah buru-buru lagi Masuk ke market Guys Kita tidak harus setiap hari Berada di market Walaupun Saya pribadi mempunyai Feeling yang cukup baik Gitu ya Terhadap Bitcoin Untuk beberapa hari ke depan Tapi itu bukan berarti Saya akan langsung masuk ke Buy Saya perlu setup yang jelas Oke Saya harus tetap disiplin Saya tidak boleh Membiarkan emosi saya Mengontrol Cara saya trading Jadi Saya rasa itu aja sih Yang perlu saya sampaikan Untuk video hari ini Guys Untuk Price actionnya Saya masih melihat Bitcoin masih mempunyai potensi Untuk minimal gitu ya Nge-retest area 19.500 disini Minimal kita akan Nyampe ke area disini Cuma untuk sekarang Mungkin kita bisa melihat Semacam konsolidasi Terlebih dahulu Sebelum kita melihat Kita kembali nge-retest Ke area tersebut Yang menurut saya pribadi Kali ini bisa jadi Kita akan break Di atas area tersebut Tapi who knows Kita bakalan lihat Mungkin dalam 1-2 hari ke depan So itu aja sih Untuk hari ini Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Dan ya Kita akan bertemu lagi Di video yang berikutnya Bye-bye Terima kasih